5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Ayo amati gambar berikut ini Ini adalah gambar sekolah Siti dan teman-temannya Hari ini adalah hari Senin Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal Mereka sukaria memasuki sekolah Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10 Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib Upacara berlangsung dengan tenang Pembina upacara menyampaikan pengarahan Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah Jika kita mengenal lingkungan sekolah Kita akan dapat menjaganya Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah Adik-adik semuanya Kak Citra mau tanya dengan adik-adik Dimanakah kalian bersekolah? Lalu dimana alamat sekolah kalian masing-masing? Apakah kalian menjaga dan merawat sekolah dengan baik? Kak Citra berharap kalian bisa menjaga dan merawat sekolah kalian baik-baik Karena disitulah tempat kalian untuk belajar Ayo amati lagi gambar berikut ini Ini adalah gambar SD Negeri Nusantara 01 Dimana Edo dan teman-temannya bersekolah Nah SD Nusantara 01 ini terletak di jalan Nusantara Sebelah kanan ya Sebelah kanan dan sebelah kirinya itu terletak sawah Lalu seberang dari SD Negeri Nusantara 01 Itu ada rumah warga Ada tempat fotokopi Ada toko, pukes mas Ada balai kelurahan Nah karena ini saling berhadapan Maka letak kanan dan kirinya akan berbeda Atau kebalikannya Kalau ke arah sini untuk gambar yang di atas Denah yang di atas ini kanan Berarti denah yang di bawah ini kiri Karena letaknya berhadapan Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 SD Nusantara 01 terletak di jalan Nusantara nomor 10 Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km Beberapa siswa berangkat ke sekolah di antar orang tuanya Beberapa siswa berjalan kaki Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum Jalan Nusantara dilalui angkutan umum Nah adik-adik semuanya bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah Apakah kalian di antar orang tua Atau kalian berjalan kaki dengan teman-teman Atau kalian naik angkutan umum Ya Kak Citra berharap kalian bisa berangkat sekolah Dengan hati yang gembira dan senang Nah untuk saat ini adik-adik tidak bisa sekolah dulu ya Karena kalian harus belajar dari rumah Denah adalah gambar atau letak suatu tempat adik-adik Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat Pada denah itu biasanya terdapat arah mata angin Arah mata angin itu digunakan untuk menentukan arah Lalu alat yang digunakan untuk mengetahui arah itu namanya kompas Kompas itu selalu menuju ke arah utara dan selatan Ini adalah gambar kompas untuk menentukan arah ya adik-adik ya Dan ini adalah gambar arah mata angin Jadi arah mata angin itu ada utara timur laut Timur tenggara selatan barat daya Barat-barat laut utara timur laut Timur tenggara selatan barat daya Barat-barat laut utara timur laut Itu tadi contoh lagu dari arah mata angin Jadi biasanya kalau ada denah itu biasanya ada arah mata anginnya Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Sesuai dengan denah dan teks bacaan tadi adik-adik Nah disini Kak Citra sudah punya Nanti ada 10 pertanyaan yang akan kita jawab bersama Yang pertama SD Negeri Nusantara 01 itu terletak di jalan Ya di jalan Nusantara Yang kedua di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 01 terdapat Nah di kanan dan kirinya terdapat apa adik-adik? Sawah Lalu di seberang SD Negeri Nusantara 01 terdapat Rumah warga bisa juga toko Tempat fotokopi Lalu tempat yang terletak di antara rumah warga dan pukes mas Berarti yang di tengah-tengah antara rumah warga dan pukes mas Yaitu toko Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan Ya tempat fotokopi ya adik-adik ya jawabnya Soal yang keenam Jarak antara SD Negeri Nusantara 01 dengan kota adalah berapa tadi berapa kilometer? Ya ada 5 kilometer Yang keenam Siswa berangkat ke sekolah dengan Ya ada yang jalan kaki, ada yang naik angkutan umum, ada yang diantar orang tua Soal nomor 8 Sebutkan tempat antara fotokopi dan pukes mas Nah ada tempat apa ini? Ya ada rumah warga dan ada toko Pertanyaan yang kesembilan Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan pukes mas Berarti yang ada di antara balai kelurahan dan pukes mas adalah Tempat fotokopi, rumah warga dan toko Lalu nomor 10 ya ini seharusnya Sebutkan nama tempat atau dua bangunan sebelah kanan pukes mas Nah sebelah kanan arahnya ke sini Berarti kita bisa menyebutkan ada rumah warga, ada toko Begitu adik-adik Amatilah lingkungan sekolah kalian baik-baik adik-adik Lalu kalian bisa menggambar peta atau denah ya Seperti tadi contohnya Dan kamu bisa jelaskan letak dari sekolahmu Jadi kalian bisa amati ya Oh sebelah kanan kiri sekolahku itu ada apa ya Lalu di depan sekolahku itu ada apa? Ada bangunan toko mungkin atau ada sawah Kalian bisa buat gambarnya Jadi setelah kalian buat gambarnya Kalian bisa jelaskan Nama sekolahku adalah apa? Alamatnya di mana? Sebelah kanannya apa? Di sebelah kiri sekolahmu ada apa? Di depan sekolahmu ada apa? Uang saku Setiap hari Siti mendapat uang saku Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah Jika membawa bekal Uang saku Siti ditabung Setelah kegiatan upacara Siti merasa kehausan Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah Uang saku setiap siswa berbeda Siti, Dayu, dan Benny memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal tentang uang logam dan uang kertas Perhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Benny Nah Siti, Dayu, dan Benny ini memiliki pecahan uang yang berbeda-beda Uang saku Siti Nah uang saku Siti kita mau cari tahu nih Di sini ada 4 keping uang 500an Jadi uang Siti itu 500 Ditambah 500 Ditambah 500 Ditambah 500 Karena 500nya ada 4 adik-adik Jadi kita jumlahkan uang Siti 500 ditambah 500 Ditambah 500 Ditambah 500 sama dengan 2000 Atau bisa juga dengan perkalian 4 keping uang dikali nilai uangnya yaitu 500 Hasilnya juga 2000 Jadi jumlah uang Siti dari 500 Ditambah 500, ditambah 500, ditambah 500 Adalah 2000 Jadi uang sakunya Siti itu ada 2000 Lalu uang saku Dayu Nah uang saku Dayu ini terjadi dari 2 pecahan uang Ada 500 dan ada 200 rupiah Maka kita bisa tuliskan 500nya ada berapa adik-adik Ya ada 2 Lalu 200nya ada 5 Nah kita jumlahkan adik-adik secara keseluruhannya ya 2 dikali 500 Atau kalian juga bisa jumlahkan 500 ditambah 500 Yaitu 1000 Lalu 200nya ada 5 Berarti 5 dikali 200 Nilainya juga 1000 Nah jika ditotalkan antara uang 500 dan uang 200 ini Total uang saku Dayu adalah 2000 rupiah Jadi jumlah uang saku Dayu juga 2000 rupiah Sedangkan uang saku Benny Nah uang saku Benny ini paling sedikit jumlah koinnya Jumlah uangnya Tapi nilainya kita akan cari tahu adik-adik Nah uang saku Benny itu ada seribuan 2 Berarti kita bisa jumlahkan 1000 ditambah 1000 Maka total uang Benny ada 2000 rupiah Karena 1000 ditambah 1000 Ternyata 3 orang ini tadi memiliki Uang saku yang sama Tetapi berbeda pecahan uangnya Ada yang kalau Benny seribuan semua Kalau Siti tadi 500an semua Sedangkan Dayu itu 500an dan 200an Mengenal nilai sekelompok pecahan uang Nah ini ada 2 pecahan uang 100 rupiah Berarti ditulisnya kalau ada 2 ya 200 rupiah Nilai uangnya ini 200 rupiah adik-adik Lalu ada pecahan 500 dan 100 Berarti jumlahnya ada 600 rupiah Ini cara menulisnya Ini cara menulisnya Ini cara mengucapkannya Atau ditulisnya seperti ini Lalu ini ada pecahan 100 Ditambah 100 Ditambah 200 Nah totalnya 400 rupiah Ini ditulis dan ini nilai uangnya Pasangkanlah Kelompok uang logam berikut Yang bernilai sama Nah disini ada pecahan uang logam 500 Dan pecahan uang logam 1000 rupiah Kita harus mencari tahu Mana kelompok uang yang nilainya 500 dan 1000 rupiah Caranya dengan menjumlahkan kelompok uang tersebut Kita akan jumlahkan kelompok uang yang pertama nih adik-adik Kelompok uang yang pertama ini 500 ditambah 200 Ditambah 100 ditambah 200 Maka kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 Ya 0 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 Ya 0 juga adik-adik 5 ditambah 2 7 7 ditambah 1 8 8 ditambah 2 10 Jadi nilai kelompok uang ini adalah 1000 rupiah Maka kita tarik garis ke 1000 rupiah Lalu kelompok uang yang kedua Yaitu 500 ditambah 100 Ditambah 100 Ditambah 200 Mari kita hitung adik-adik 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 Ya 0 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 0 juga 5 ditambah 1 6 6 ditambah 1 7 7 ditambah 2 9 Berarti nilai kelompok uang ini adalah 900 Jadi tidak ada ya pasangannya adik-adik Tidak ada yang senilai Lalu kelompok uang yang terakhir yaitu 200 ditambah 100 Ditambah 200 Kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 ditambah 0 0 juga 2 ditambah 1 3 3 ditambah 2 5 Berarti jumlah uang ini adalah 500 rupiah Di sekolah Siti terdapat kebun Kebun itu ditanami berbagai sayuran Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul Nah gerakan dasar tari itu kita bisa gunakan gerakan keseharian kita adik-adik Nah adik-adik kita akan belajar gerak dasar tari Gerak dasar tari yang pertama adalah posisi sikap awal menari yaitu kaki merapat badan tegak Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak Setelah itu gerak menekuk tangan ke samping Lalu kalian ikuti gerakan menekuk tangan ke atas Gerakan berikutnya adalah posisi kaki berjingkat ya Seperti berjinjit begitu adik-adik Nah gerakan mengangkat kaki seperti ini Lalu gerakan menekuk tangan ke depan Posisi tangan lurus ke bawah dan badan tegak Itu tadi gerakan-gerakan dasar pada tari Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 untuk kelas 2 Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih